Setiap tahun terdapat guru-guru yang pensiun, tetapi diikuti dengan jumlah peserta didik yang semakin bertambah. Sedangkan kuota guru pada rekomunan PNS yang diadakan oleh pemerintah, pada realitasnya belum mencukupi dari jumlah guru yang dibutuhkan. Sebelum masuk pada urean, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi dulu. Pada saat awal saya dulu memilih karir sebagai dosen. Ada pilihan menjadi dosen perguruan tinggi negeri, tetapi saya memang sengaja memilih karir sebagai dosen perguruan tinggi swasta. Mengingat saya merasa lebih bebas dan lebih fleksibel di dalam melaksanakan profesi. Meskipun pada waktu itu memang penghasilan itu tidak terlalu baik dalam hak bagi dosen, tidak hanya di swasta, tapi juga di negeri. Tetapi pemerintah baru bisa mengambil sebuah kebijakan dan solusi yang tepat, misalnya dengan sertifikasi dosen yang melakukan perbaikan. Saya rasa ini merupakan sebuah solusi yang bijak dalam rangka mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dosen dan juga realitas hak yang diterima. Nah saya pikir pola yang sama, sudah saya harapkan juga bisa diambil untuk rekan-rekan satu lumpur profesi saya, para guru, bonorer, dan juga tenaga kepedidikan, nanti oleh Bapak Ibu Dewan bersama-sama dengan pemerintah. Kita mulai dari yang presentasi pertama, mohon ditampilkan. Dan di situ kita melihat bahwa komitmen konstitusional untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBN, Memang secara bertahap sudah mampu dipenuhi oleh pemerintah sejak diundangkannya konstitusi hasil amandemen. Dan komitmen itu kita lihat berlanjur di dalam pasal 46 Mayat 2 Undang-Undang Sistiknas. Dan kemudian juga melalui kedua regulasi ini, 2017-2003 dan PP5 tahun 2013 dan pelaksanaan PBN, Komitmen pemerintah untuk melaksanakan mandat konstitusional itu memang secara bertahap dipenuhi, Hanya memang barangkali perlu perbaikan pada fokus dan penajaman-penajamannya saja. Saya rasa itu. Next. Kalau kita lihat sebenarnya, dari realitas yang ada, pun tentu hanya analisis yang bisa disampaikan. Setiap tahun terdapat guru-guru yang pensiun, tadi juga sudah dibutakan, Tetapi diikuti dengan jumlah peserta bidik yang semakin bertambah. Tentu dengan bonus demografi semacam ini, kemudian juga jumlah peserta bidik yang selalu bertambah, Kita melihat dari yang ada saja yang sudah efek datanya, dari 2014 ke 2016-2017, Sebanyak 44.282 siswa, dan terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 336.859 guru. Sedangkan kota guru pada rekumen PNS yang diadakan oleh pemerintah, pada realitasnya belum mencukupi, Dan jumlah guru yang, dari jumlah guru yang dibutuhkan. Nah ini, kita belum membandingkan dengan realitas sekarang, Di mana banyak sekolah ini melaksanakan sistem pendidikan secara online, Mengingat tuntutan protokol kesehatan. Tentu itu bisa diteliti lebih dalam lagi. Next. Meskipun tadi sudah disinggung, Saya dari yang dari peraturan hukum, Penting untuk juga berangkat dari titik tol lainnya. Ada istilah guru tetap dan guru dalam jabatan. Kalau kita berkaca pada PP 74-2008, Yang sudah diubah melalui PP 19-2017, Di situ ada istilah guru tetap, Yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah-pemerintah daerah penyelenggara pendidikan, Atau satuan pendidikan menurut jangka waktu paling singkat 2 tahun, Atau terus-menerus, Dan tercatat pada satu administrasi pangkal, Satuan pendidikan yang memiliki izin pendidian dari pemerintah, Atau pemerintah daerah, Serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Nah, kemudian ada juga istilah guru dalam jabatan. Yang dimaksud di sini adalah guru PNS, Dan guru bukan PNS, Yang sudah menajar pada satuan pendidikan, Baik yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan, Yang sudah mempunyai perjanjian kerja, Atau kesepakatan kerja. Di dalam PP 19-2017, Tentang guru, Pengangkatan dan penempatan guru, Yang diangkat oleh pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Dan penyelenggara pendidikan, Ditentukan dari situ, Diselenggarakan oleh masyarakat, Sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi barangkali, Apa namanya, Dari klasifikasi ini kita bisa memetakan, Mana yang sesungguhnya mau dibidik dari kebijakan, Pengangkatan, Menjadi ASN, Untuk para guru norek dan tenaga kependidikan. Nah, Kalau di tingkat pendidikan tinggi, Saya rasa, Kalau kita cermati, Saat ini ya, Saat ini, Misalnya, Di perunduan tinggi yang sudah BMN, Sekarang ini sebenarnya, Para dosenya ini, Sebenarnya tidak beda dengan saya, Yang ada perunduan tinggi swasta, Karena mereka juga, Dirasarnya adalah kontrak, Ya, Tapi kemudian juga, Mereka harus mengatur sendiri, Bagaimana alokasi untuk dana pensiunnya, Tetapi, Saya rasanya juga, Membantu, Mengurangi beban anggaran pemerintah, Nah, Barangkali, Solusi yang bijak semacam ini, Nanti bisa dihasilkan, Dari Bapak Ibu Dewan, Dan juga bersama dengan pemerintah, Untuk mencari solusi terbaik, Dari permasalahan yang ada nih, Next, Setelah melahir undang-undang, Nomor 5 tahun 2014, Tentang ASN, Dan juga pada waktu itu, Sempat ada kekecewaan, Ada beberapa, Buru yang kemudian, Mengajukan uji materi, Atas beberapa ketentuan, Dalam undang-undang ASN, Di mahkamah konstitusi, Ya, Di situ, Terdapat tenaga honoret, Istilah tenaga honoret, Diganti dengan istilah, Pegawai pemerintah, Dengan perjanjian kerja, Atau PTGK, Yaitu, Warga negara Indonesia, Yang menisahkan tertentu, Diangkat berdasarkan perjanjian kerja, Untuk jangka itu tertentu, Dalam rangka, Melaksanakan tugas, Pemerintahan, Dengan demikian, Peraturan perundang-undang, Hanya mengatur, Gunung hororrer, Yang diangkat oleh pemerintah, Dan bertugas, Di sekolah, Negeri, Nah, Jadi sebenarnya, Kalau kita bicara, Melipet 3K ini, Ya, Sama dengan saya, Ya, Mereka adalah juga, Mereka adalah juga, Mereka adalah swasta, Ya, Nah, Untuk, Dalam konteks ini, Ya, Ini perlu ada terapi yang tepat, Dan solusi yang pas, Dalam pekijakan yang diambil, Pada prateknya, Saat ini terdapat, Tiga status guru yang mengabdi di sekolah negeri, Yaitu guru dengan status PNS, Guru P3K, Sebenarnya disebut dengan tenaga hororrer, Tadi, Pro juga sudah menguraikan tadi ya, Beberapa istilah yang muncul, Dalam prateknya, Yang diangkat oleh pemerintah, Dan guru hororrer, Yang diangkat oleh kepala sekolah, Sedangkan, Undang-undang nomor 14, Tahun 2005, Dan PP, Uj 428, Mengamanatkan, Pengangkatan guru resahatan pendidikan, Yang diselenggara oleh pemerintah, Atau Pemda, Ya, Atau dengan kata lain, Melalui persidun pemerintah pusat, Atau pemerintah daerah, Setempat, Terima kasih telah menonton!